Halo teman-teman ketemu lagi dengan Tukangan Plus di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback yaitu witness di AJ5 guys dan kondisinya seperti ini jadi frame ini itu bukan warna orinya dia sudah pernah di repaint warnanya itu seperti ini di bagian fog nya dia ada gambarnya kemudian warna dominannya ada warna kuning gradasi merah ke oran-orenan seperti ini kemudian di bagian framenya juga sama ada merah oran sama kuningnya juga kemudian dipadukan dengan warna silver kristal efek guys nah seperti ini frame ini datang dari Jember kepunyaan Masiru dan beliau kebetulan sudah bosen dengan warna framenya ini jadi ingin di repaint ulang dengan warna nanti akan kita repaint dengan warna black mica perpaduan dengan warna bunglon simple karena ini proyek kejar tayang karena akan dipakai di event ijen dan harus jadi sebelum eventnya karena mau dipakai buat latihan dulu guys oke langsung saja kita garap kita kerjakan ini prosesnya untuk mengerok cat lamanya lumayan lama karena lumayan tebel jadi kita amplas dulu kita habiskan cat lamanya guys nah ini cat lamanya sudah kita kelupas habis guys kemudian sudah kita epoksi juga epoksinya juga sudah kita amplas jadi dia sudah mulus halus dan ini siap untuk kita naik ke proses warna oke langsung saja kita naik ke proses warna untuk warna yang kita semprotkan adalah warna hitam dulu sebagai dasaran warna bunglonnya ini tidak full hanya di beberapa spot area saja nah seperti ini kemudian kita lanjut ke proses penyemprotan warna bunglonnya guys lanjut lagi setelah warna bunglonnya kering ini kita masking jadi bagian-bagian yang kita pertahankan warna bunglonnya kita masking ada di bagian belakang atas kemudian untuk tulisan dan logonya itu pakai warna bunglon jadi kita masking menggunakan masking cutting stiker kemudian kita lanjut lagi semprotkan warna black mica guys untuk black micanya ini kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya setelah kering kita lanjut lagi pengelupasan masking maskingnya semua yang di bagian belakang kemudian di bagian tulisan dan logonya kita kelupas kemudian lanjut kita finishing clear untuk finishing clear kita ada dua tahap jadi finishing clear ke pertama tunggu kering keras kita amplas lagi baru terakhir kita finishing clear kedua atau flow coat kemudian masih ditunggu dua tiga hari sampai benar-benar keras clear nya baru terakhir kita poles kita detailing guys dan kita lihat hasilnya seperti apa nah dan ini lah dia hasilnya teman-teman project kita kali ini wetness day aj5 warna black mica dengan chameleon akan kita review satu persatu mulai dari depan guys di bagian fog nya polos warna black mica semua cuma ada stiker wc nya nanti saya tunjukkan detailnya nah ini dia kemudian di bagian head tube seperti biasa khas ciri khas logo wetness day smile gini ini pakai warna bunglon guys untuk tulisannya ini di bagian logo tulisan itu sudah halus sudah mulus kalau diraba gini nggak terasa kanatnya guys seperti ini kemudian lanjut lagi kemudian perpaduan dengan warna bunglonnya itu ada di belakang bagian atas sini guys ini disini untuk stiker uc sudah kita buatkan lagi seperti orinya nah ini ke belakang di belakang sini dia pakai warna bunglon kemudian lanjut lagi di bagian top tubenya ini ada tulisan juga tulisan level up seperti ini pakai warna bunglon juga kemudian untuk stiker size juga sudah kita buatkan lagi seperti orinya seperti ini guys lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail finishing pengeklirannya guys kalian bisa lihat sendiri clear nya sudah glossy maksimal kemudian hasilnya juga flat karena terakhir kita tetap kita ada tiling kita polis guys untuk warnanya sendiri kalian bisa lihat di bagian bunglonnya itu warna bunglonnya cakep banget dia ada orang dan hijau yang dominan ada semu-semu kuningnya juga guys seperti ini jadi kalau dilihat dari sudut cahaya dan sudut pandang yang berbeda itu warnanya dia berubah-ubah jadi di bagian tulisan dan di bagian belakang ini pakai warna bunglon kemudian untuk warna hitamnya sendiri kita pakai warna black mica jadi dia bukan hitam biasa ya guys itu dia ada partikel mutiara nya yang lembut sekali jadi ini kalau dilihat langsung dia kelihatan ada partikelnya lembut warna-warni guys kalau dari jauh ini atau kamera ini enggak terlalu terlihat lanjut lagi detail pada bagian fog nya seperti ini guys juga sudah glossy maksimal warnanya polos black mica kemudian untuk stiker uji sudah kita buatkan lagi seperti orinya guys dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini ini siap saya kirim balik ke jember kemas hero mudah-mudahan beliau suka dan puas dengan hasilnya dan nanti akan segera dirakit mungkin untuk latihan dulu baru nanti dipakai untuk event ijen oke terima kasih kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati